yang selanjutnya adalah harga untuk harga sendiri ini emang aku nggak bisa ngasih patokan yang pasti karena harga itu bisa beda-beda tergantung dari salonnya yang pertama semakin besar salon ibaratnya salon yang udah ada brandnya yang udah terkenal itu pasti harganya akan lebih mahal daripada salon-salon rumahan atau salon-salon yang masih merintis gitu temen-temen terus selain itu harganya juga bisa berbeda tergantung dari panjang pendeknya rambut kalian dan juga tebal atau tipisnya rambut kalian semakin panjang dan semakin tebal maka harganya akan semakin mahal kenapa karena bahan kimia yang digunakan itu akan semakin banyak untuk pengalaman aku sendiri aku pernah smoothing ataupun rebonding di salon-salon rumahan itu belum tentu jelek kok karena tergantung dengan skill masing-masing yang punya salon ya jadi kalau memang dia salon rumahan tapi dia skillnya bagus hasilnya juga akan bagus untuk harganya sendiri biasanya untuk salon-salon rumahan itu akan lebih murah kayak sekitar 200 sampai 300 untuk rambut yang pendek untuk rambut yang panjang itu biasanya harganya sekitar 400 sampai 500an tapi untuk salon-salon yang udah punya nama itu biasanya start sekitar harga 700an sampai 1 jutaan itu juga bisa tergantung dari panjang pendeknya rambut kalian yang selanjutnya adalah efek sampingnya apakah smoothing dan juga rebonding itu memiliki efek samping well jawabannya adalah iya karena mereka menggunakan bahan kimia apalagi bahan kimianya ini adalah sifatnya kuat jadi pasti dia juga memiliki efek samping untuk kesehatan tubuh dan juga rambut kita sekarang efeknya apa sih yang pertama adalah pada rambut rambut yang habis di smoothing ataupun di rebonding itu pasti akan mengalami kerusakan walaupun smoothing menggunakan bahan kimia yang lebih mild daripada yang rebonding tapi tetap aja mereka menggunakan bahan kimia itu udah merusak rambut teman-teman aku sendiri kalau kalian belum nonton video aku yang pertama yang aku ngejelasin tentang kenapa aku smoothing rambut di sini akhirnya aku bisa menjelaskan sama kalian dan aku bisa memberikan info sama kalian dan juga ngasih bukti sama kalian tentang smoothing beberapa bulan yang lalu di bulan Desember aku tuh smoothing rambut ini rambutnya aku juga masih dalam masa smoothing ibaratnya ini masa transisi jadi sekarang aku mengalami masa transisi rambutnya aku yang ini itu udah keriting tapi yang di sini itu lurus untuk yang di bawahnya sendiri ini emang aku ngomong sama orang salonnya supaya rambutnya aku yang di bagian bawah itu enggak di smoothing kayak masih disisain rambut keritingnya dampaknya apa selama aku smoothing yang paling aku rasakan adalah rontok teman-teman untuk rambutnya kalau dilihat kayak gini sendiri itu kelihatan aman aja ya rambutnya aku kelihatan masih kelihatan hitam masih kelihatan shiny dan juga masih kelihatan sehat tapi itu kan kelihatannya aku sendiri yang merasakan itu enggak seperti itu ya jadi rambutnya aku bisa dibilang sekarang itu rusak jadi waktu habis di smoothing rambutnya aku tuh jadi berubah warna ini kan ini udah jadi hitam ya sebelumnya tuh tidak sehitam ini jadi rambutnya aku tuh kayak jadi agak coklat-coklat kebakar gitu teman-teman kalau kalian dulu waktu kecil suka main di luar terus rambut kalian tuh jadi kayak agak coklat-coklat yang kusam gitu nah rambut aku tuh jadi kayak gitu walaupun sekarang udah kembali hitam lagi tapi ada perbedaannya kalian lihat ya ya oke ini bagian rambut aku yang atas ini udah keriting ini rambut aku udah balik teman-teman kelihatan kan shiningnya tuh beda ya ini rambutnya yang atas udah shiny dan yang di bagian sini nih ini adalah rambut yang di smoothing jadi yang bagian lurus ini rambutnya terlihat lebih kusam dia tidak bisa berkilau seperti rambut aku yang di bagian atas kalau di bagian atas kalian bisa lihat sendiri dia tuh kayak lebih berkilau daripada rambut yang di smoothing kelihatan ya ini rambutnya kayak tuh ini rambut rusak teman-teman karena dia habis di smoothing yang di bagian ini ini udah kelihatan banget nih rambutnya kayak pecah-pecah gitu loh tidak bisa semengkilap rambut aku yang di bagian atas yang kedua untuk patahnya sendiri untuk patah-patahnya rambut aku yang di bagian bawahnya itu dia tidak tidak patah-patah jadi dia tuh enggak terlalu rusak teman-teman kadang ada yang habis di smoothing itu rambutnya bakal pecah-pecah kalau untuk rambutku sendiri Alhamdulillah enggak karena bisa dibilang waktu smoothing rambutnya aku tuh udah sehat jadi kalau ada teman-teman yang rambutnya udah nggak sehat rusak kalian smoothing itu bakal parah banget bakal rusak bercabang-cabang pasti di bagian bawahnya terus nanti jadinya kayak patah-patah gitu loh rambut kalian akan mudah patah apakah dia bisa diperbaiki bisa jadi rambut kalian itu bisa diperbaiki setelah smoothing ataupun rebonding tapi itu memerlukan waktu yang sangat lama juga teman-teman ini 6 bulan aja rambutnya aku masih belum kayak bener-bener sehat gitu belum bener-bener kelihatan sehat gitu padahal ini udah berjalan 6 bulan dan aku merawatnya juga intense gitu aku kasih masker aku kasih serum juga udah intense gitu aku merawatnya efek samping yang selanjutnya pada rambut teman-teman dia bisa merubah tekstur rambut keriting kalian ini perlu kalian kayak sebelum kalian smoothing ini pikirin dulu karena jujur aja tekstur rambut keriting aku itu berubah waktu dulu kayak masih sebelum aku smoothing itu rambutnya aku tuh keritingnya lebih bagus daripada yang sekarang gitu teman-teman lebih keritingnya itu lebih teratur dan juga lebih mudah diatur kalau sekarang habis smoothing yang aku smoothing smoothing itu rambut keritingnya aku tuh jadi berubah teksturnya tapi bisa diperbaiki jadi dengan perawatan-perawatan terus dengan kalian training rambut keriting kalian itu nanti rambut kalian ya bisa berubah jadi sehat lagi gitu teman-teman tapi itu pun juga perlu waktu dan juga kesabaran teman-teman kayak bener-bener kayak ibaratnya kalian ngerusak rambut kalian dan kalian happy-happy nya seneng-senengnya itu cuma satu tahun tapi kalian mengembalikan rambut kalian jadi sehat lagi jadi bagus lagi keritingnya jadi kelihatan bagus lagi itu perlu waktu tiga tahun gitu jadi kayak oh my god aku happy-happy nya cuma setahun tapi aku harus menyehatkan rambutku dan rambutku jadi sehat dalam waktu tiga tahun itu kayak lama banget gitu teman-teman jadi jujur aja itu kayak sayang banget sebenarnya rambut kalian kalau di smoothing karena rambut keriting kalian itu bisa berubah teksturnya dan untuk memperbaiki itu perlu waktu yang cukup lama dan biaya yang juga tidak sedikit karena kalian pasti perlu produk-produk untuk menyehatkan rambut keriting kalian gitu teman-teman jadi ya sayang aja kalau rambut kalian itu di smoothing efek samping yang selanjutnya selain pada rambut dia akan merusak kulit kulit kepala kalian teman-teman jadi namanya kita di smoothing itu kan pakai bahan kimia kulit kepala kalian itu akan menyerap juga bahan kimia yang dipakai di rambut sebetulnya ya untuk proses smoothing ataupun rebonding ketika dia memakai bahan kimia itu kan nggak langsung kena kulit kepala tapi waktu waktu kalian dicuci rambutnya terus dikasih penetral dan sebagainya itu mau nggak mau kulit kepala kalian juga bakal tetap menyerap bahan kimia tersebut efeknya itu bisa terjadi iritasi iritasi ini sendiri ada yang parah ada yang enggak kalau iritasi yang parah dia biasanya akan terjadi gatal terus rambutnya kulit kepalanya akan mengelupas kulit kepala yang mengelupas ini biasanya jadi ketombe jadi kalau rambut kalian ketombean tapi nggak berminyak itu berarti kulit kepala kalian mengalami iritasi dia mengelupas mengelupas gitu terus ada juga kayak rambut aku kulit kepala aku tuh kelihatan fine-fine aja aku nggak ada ketombenya sama sekali jadi sepertinya fine tapi yang aku rasakan adalah teman-teman rambut kulit aku jadi rontok rontoknya tuh lebih parah daripada sebelum aku smoothing itu kayak nggak bisa dihindari gitu teman-teman Kenapa ya karena kulit kepala kita tuh jadi nggak sehat kulit kepala kita tuh udah menyerap bahan-bahan kimia yang akhirnya membuat suatu kerusakan di rambut dan juga di kulit kepala udah kulit kepalanya jadi nggak sehat rambutnya juga rapuh akhirnya terjadi rontok yang bisa dibilang itu cukup mengganggu selain itu rambut kalian akan lebih cepat beruban rambut kalian akan beruban lebih cepat sebelum waktunya harusnya rambut kalian itu beruban pada umur 40 tahun tapi kalau kalian smoothing kulit kepala kalian rusak akhirnya rambut kalian itu jadi beruban lebih cepat kayak umur 30-an rambut kalian udah beruban gitu teman-teman dan itu juga terjadi sama aku habis smoothing rambut aku tuh keluar uban kayak walaupun nggak banyak tapi ada aja gitu uban keluar 12 teman-teman dan aku pernah punya pengalaman di video yang pertama kali aku ngejelasin tentang rambut ya itu aku pernah smoothing selama kayak 8 atau 9 atau 10 tahunan gitu teman-teman kayak udah aku tuh kayak bener-bener orangnya kecanduan smoothing dulu ya dan rambutnya aku tuh emang kelihatan sehat tapi uban aku tuh banyak banget teman-teman padahal usia aku pada saat itu kayak baru 25 tahun tapi uban aku tuh lebih banyak daripada teman-teman aku pada umumnya sementara aku nggak punya gen dari keluarga yang ubannya banyak aku tuh nggak punya gen itu tapi rambut aku tuh ubannya banyak banget ternyata itu dari efek seringnya smoothing dan juga rebonding temen-temen jadi walaupun rambut kalian tuh nanti lembut hitam terlihat sehat tapi yang tidak bisa dihindari adalah ubannya pasti rambut kalian tuh nanti bakal lebih cepat beruban dan ubannya banyak gitu dan juga rambut kalian akan rontok itu yang tidak bisa dihindari dari efek smoothing dan juga rebonding jujur aja setelah aku nggak smoothing dan juga nggak rebonding selama 5 tahun itu rambut aku ubannya langsung berkurang jadi tapi berkurangnya sedikit demi sedikit ya nggak yang langsung nggak ada ubannya gitu nggak jadi dia tuh semakin berkurang uban rambut aku yang tumbuh itu udah rambut yang hitam yang sehat dan ubannya itu jadi sedikit gitu efek samping yang selanjutnya itu ada pada kesehatan tubuh kita smoothing atau rebonding mereka menggunakan bahan kimia dan salah satu bahan kimia itu memang ada yang bisa dibilang itu berbahaya untuk tubuh kita terutama untuk kesuburan dan juga bisa memicu kanker setahu aku ini udah dilakukan penelitian gitu ya Apakah proses smoothing dan juga rebonding itu berbahaya untuk kesuburan dan jawabannya adalah iya itu yang aku baca di blog jadi untuk kebenarannya aku juga jujur aja untuk kebenarannya aku juga belum berani memastikan tapi alangkah lebih baiknya kalau memang kalian itu dalam keadaan hamil itu tidak melakukan smoothing ataupun rebonding karena bahan kimia yang dipakai itu kuat ada suatu bahan kimia tuh yang namanya formal day bacanya gimana maaf banget aku nggak tahu tapi telusannya kayak gini dan kalian udah diteliti kalau bahan kimia ini itu bisa mengganggu kesuburan jadi untuk teman-teman yang memang sedang hamil lebih baik untuk tidak melakukan smoothing ataupun rebonding atau kalian bisa konsultasi dulu dengan dokter dan tanya gimana apakah boleh atau enggak gitu ya teman-teman itu tadi dampak negatif atau efek-efek kurang baik dari smoothing dan juga rebonding sekarang aku akan bahas tentang positifnya apa sih kalau rambut kita tuh di smoothing atau di rebonding dampak positif yang pertama menurut aku sesuai dengan pengalaman aku adalah rambut kita itu jadi lebih rapi karena kalian tahu ya kalau rambut keriting itu anak-anak rambut itu biasanya kayak dimana-mana gitu terus kalau rambut keriting nggak di styling itu juga jadi kelihatan kurang bagus jadi kalau teman-teman punya rambut keriting tapi kalian nggak tahu cara ngerawatnya cara stylingnya itu bakal rambutnya jadi kelihatan kurang bagus gitu teman-teman beda dengan rambut yang lurus kalau rambut kita di smoothing atau di rebonding itu kan rambutnya lurus dan udah rapi jadi kalian mau styling apapun kalian mau bangun tidur juga rambutnya udah kelihatan rapi beda dengan rambut keriting itu yang pertama yang kedua adalah rambutnya jadi mudah diatur kalau rambut yang di smoothing ataupun di rebonding itu kalian mau di kuncir gini mau di apapain rambutnya itu gampang banget ditatanya kalau rambut yang keriting itu kan kita harus styling dulu rambutnya kemudian dikasih ini dikasih itu supaya kelihatan bagus jadi untuk menata dan mengaturnya itu emang lebih susah daripada rambut yang lurus teman-teman yang selanjutnya adalah irit waktu itu yang bener-bener aku rasain ya seperti yang tadi aku bilang kalau bangun tidur rambutnya mau diban mau di ikat di atas di apa-apain itu udah cepet banget kalian nggak perlu yang gini dulu gitu dulu udah langsung bisa di atur itu tuh kerasa banget kita ngirit waktunya tuh lebih cepet rambut keriting enggak kalian bangun tidur rambutnya harus ditata dulu di styling di finger coil pakai teknik ini pakai teknik itu kalian akan belajar banyak teknik hanya untuk tahu cara menata rambut keriting tapi kalau rambut lurus kalian nggak perlu banyak teknik untuk menata rambut kalian gitu jadi kalau rambut kalian udah di smoothing ataupun di bonding kalian akan lebih menghemat waktu kalau kalian dandan atau kalian siap-siap dan sebagainya menurut aku itu aja sih teman-teman tentang dampak positifnya kalau dulu ya waktu aku di smoothing yang pertama waktu aku masih SMA itu pandangan aku udah nggak seperti sekarang kalau dulu setelah aku di smoothing ataupun di rebonding aku tuh selalu merasa kalau wow rambut aku keren wow rambut aku bagus udah ngerasa keren banget ngerasa cantik tapi kalau sekarang setelah aku di smoothing aku tuh nggak ada perasaan itu gitu aku perasaan tuh nggak yang wah rambut aku keren sekarang enggak karena mindset aku ini udah berubah temen-temen kalau dulu pikiran aku tuh rambut yang lurus itu udah rambut yang ideal dan rambut yang memang the bestnya gitu loh the best of the best jadi kayak orang yang cantik itu rambutnya lurus kalau dulu tuh pikiran aku kayak gitu kalau sekarang enggak karena sekarang aku udah paham ya ternyata rambut keriting itu bagus dan banyak orang juga yang pengen punya rambut keriting asalkan rambut kalian itu sehat karena kalau rambut kalian itu sehat mau lurus mau keriting mau ngombak mau jenis rambut apapun itu bakal kelihatan bagus dan kalau kalian tahu bagaimana cara menata merawat dan juga men styling rambut kalian mau lurus ataupun keriting itu pasti bagus temen-temen sejak aku punya rambut keriting banyak orang yang jujur aja kayak memuji rambut aku dan mereka pengen tahu gimana sih kok rambut kamu kayak gini apakah ini rambutnya di keriting atau ini buatan gitu jadi malah makin banyak orang yang pengen punya rambut keriting bahkan beberapa dari mereka curly rambutnya karena mereka pengen punya rambut yang seperti itu gitu temen-temen jadi kalau sekarang aku bilang kalau rambut yang lurus itu rambut yang paling bagus menurut aku itu enggak ya dampak positifnya cuma rambut kalian jadi mudah diatur jadi rapi dan irit waktu ketika kalian dandan itu aja sementara efek negatifnya tuh udah banyak banget kayak tadi yang aku sebutin dan sekarang kembali lagi sama kalian setelah kalian tahu dampak positif dan juga dampak negatifnya kalian mau gimana apakah temen-temen masih mau smoothing rambut kalian atau kalian udah mau kembali ke rambut keriting kalian dan kalian oh aku nggak jadi deh smoothing karena aku udah tahu dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya atau kalian kalau memang pengen ya udah deh aku smoothing aja karena aku belum pernah aku pengen tahu gimana sih smoothing itu ya silahkan kembalinya sama temen-temen lagi gitu temen-temen Oke temen-temen aku rasa itu aja video aku kali ini tentang smoothing dan juga rebonding semoga video ini bisa membantu temen-temen yang memang lagi nyari tahu gitu tentang smoothing dan juga rebonding dan kalau ada kesalahan di video ini aku mohon maaf sebanyak-banyaknya kalian bisa koreksi aku di komen jadi aku juga bisa belajar tentang kesalahan aku itu dan kita bisa belajar sama-sama so ya temen-temen terima kasih banyak buat yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye